Halo teman-teman, TS Project disini dan kali ini kita akan memperbaiki TV Aquos 40 in ya, kerusakannya mati total akibat tegangan tinggi yang berlebih ya, ada gangguan tegangan dari PLN dan kerusakannya ada di power supply atau PSU nya, itu jebol semua dan gosong dan kali ini kita akan memasangnya power supply yang baru menggunakan gacun kabel 5 waktu itu saya pernah mau membuat video itu karena mungkin nggak ada bahannya jadi lupa membuat video tentang cara pemasangan gacun TV LED yang 5 kabel ya dan sekarang kita akan mau pasang gacunnya di TV nya oke teman-teman sebelum masuk ke video tutorialnya yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya dan share video ini ke teman-teman jika teman-teman suka video ini silahkan klik like jika tidak suka ya dislike aja semoga video tutorial kali ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya yang pemula dan masih junior dan bisa menambah ilmu buat pengalaman teman-teman oke thank you teman-teman yang udah subscribe selamat menonton video tutorialnya dan selamat belajar nah ini dia teman-teman ya mesin TV aquasnya sangat kecil dan simple dan banyak-banyak komponen yang terlalu kecil-kecil disini seperti semut ini tadi sudah kita pasang gacunnya sekarang kita akan menjelaskannya bagaimana cara memasang gacun ke TV LED sangat simple dan mudah oke disini sudah ada mesin TV nya dan ini ada gacunnya kita pakai gacun ini teman-teman ya gold 20E dan ini dia menggunakan IC tidak dijual ya karena dia sekali rusak yaudah buang aja dan disini ada 5 kabel ada beberapa warna disini mungkin gacun yang punya teman-teman mungkin sama warnanya disini ya yang seperti ini tipe nya disini ada warna hitam putih, merah, kuning, dan biru dan setiap kabel ini memiliki fungsinya masing-masing harus diperhatikan disini teman-teman karena pemasangan kabel itu harus rapih dan tak boleh acak-acak tidak boleh kebalik karena bisa merosak circuit atau komponennya ya circuitnya nah yang saya pegang kali ini ini adalah kabel hitam biasanya di-intentic dengan fungsinya di-ground ya tapi ini bukan ini untuk khusus gacun kabel hitam ini masuk ke kutub positif dari pada elko ini ya elko besar masuk ke input trafo kaki pertama primer lalu setelah keluar primer ada lilitan satu kawat di baluri dengan apa ini inti besi ya apa sih namanya lupa aku dan ini ada disambungkan dengan kabel warna biru kabel biru ini disolder di keluaran primer jadi tegangan masuk lalu melalui lilitan primer keluar dan masuk ke kabel biru kemudian kabel merah ini ini sebagai biasanya di-intentic untuk fungsinya sebagai kabel positif tapi ternyata di negatif ini gacun bukan alat elektronik lainnya ini gacun fungsinya untuk mengganti power supply dan kabel merah ini masuknya ke ground kemudian kabel kuning ini masuknya ke lilitan sekunder untuk tegangan 12 volt masuknya ke feedback ya di feedbacknya gacun jadi kuning ini masuk ke sini kemudian yang warna putih itu masuk ke kaki nomor 3 AC optocobler ya teman-teman harus mengecek ini apakah nanti kaki nomor 4 ini masuk ground atau tidak kalau tidak ya di-chamber pakai kabel saja kalau belum masuk ground kalau sudah masuk ya masuk di-chamber seperti ini pemasangan gacun ya teman-teman sangat mudah yang untuk kabel 5 ini gacun serinya ini teman-teman ya jadi disini sudah ada tipe jadi yang mungkin teman-teman punya gacun seperti ini pemasangan ini sangat mudah banget jadi teman-teman hanya menonton video ini dan kabel yang hitam masuk ke kutub positif lalu yang biru setelah pelilitan primer kemudian warna kuning ini setelah pelilitan sekunder untuk 12V lalu yang merah adalah ground yang putih untuk AC optocobler ya mungkin segitu dulu ya cara pemasangan gacun mungkin ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah tentang cara pemasangan gacun semoga mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman selanjutnya nah ini teman-teman ya TV akuos yang rusaknya mati total sudah kita pasang gacunnya sudah normal kembali gambar full HD 3 2 3 3 4